Melahirkan di usia 42 tahun, Kiki Amalia alami ketakutan hebat, persalinan normal. Kebahagiaan tengah dirasakan oleh bintang sinetron dan DJ Kiki Amalia, yang baru saja dikaruniai anak pertama dalam hidupnya. Kiki Amalia melahirkan bayi perempuan dalam pernikahannya dengan Agung Nugraha, pada Rabu, 28 Februari 2024, pukul 20.43 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah Kiki tadi malam melahirkan dengan proses persalinan normal di usianya dia yang ke-42 tahun, kata Agung Nugraha, suami Kiki Amalia ketika ditemui di klinik Tembuni Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024. Agung mengatakan bahwa Kiki sangat antusias menantikan kelahiran anak pertama dalam hidupnya. Akan tetapi, Agung menyebut sang istri juga dihantui rasa ketakutan. Kiki itu takut banget karena dokter menganjurkan lahirannya normal. Kiki takut karena usianya dia kan, ucapnya. Tadinya hari prediksi lahir, HPL, itu 3 Maret, cuma Kiki minta diundur karena dia belum siap, sambungnya. Rasa ketakutan Kiki yang paling besar diakui Agung, setelah sang istri mendapatkan masukan dari teman-temannya, yang menganjurkan untuk lahiran melalui persalinan sesar. Jadi katanya di usia dia yang sekarang resikonya besar buat lahiran normal. Belum lagi komen warganet tuh yang nyerang Kiki selama ini, sampai akhirnya Kiki ketakutan, jelasnya. Misalkan Kiki tuh di rumah senang, pas habis cek kandungan langsung sedih dan murung, takut dia, tambahnya. Namun, Agung berusaha menenangkan Kiki Amalia agar kondisi psikisnya tidak terganggu, yang ditakutkan akan mempengaruhi janin bayi di kandungannya. Ya untungnya dokter juga membantu menenangkan Kiki, hingga akhirnya ya Kiki melahirkan bayi perempuan semalam, ujar Agung Nugraha.